Masih dari Kabupaten Tebo, pemeriksa kasus kebakaran masih terjadi di Kabupaten Tebo di awal tahun 2023. Didas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo mencatat 3 bulan pertama tahun 2023, jumlah kasus meningkat dibandingkan tahun lalu. Didas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo mencatat jumlah kasus kebakaran 3 bulan pertama tahun 2023. Jumlah kebakaran sudah mencapai 10 kasus dengan kerugian sekitar 3 miliar rupiah lebih. Jumlah ini diprediksi bisa meningkat dari tahun sebelumnya, pasalnya tahun lalu terhitung dari Januari hingga Desember mencapai 33 kasus dengan kerugian mencapai 13 miliar rupiah lebih. Sedangkan penyebab utama kebakaran ini semuanya karena kelalaian korban, seperti kebocoran tabung kas dan juga kosleting listrik. Terbanyakan dari kebocoran tabung kas, jadi kami imbau, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau masak atau di dapur, menghidupkan kompor, jangan ditinggal. Kalau kerugian totalnya, kerugian sampai saat ini kami hitung sekitar 3 miliar 700 sekian. Untuk tahun ini? Ya. Untuk tahun lalu? Untuk tahun lalu. Tidak Stamkar Kabupaten tepung menghimbau kepada masyarakat yang ingin berpergian untuk memastikan rumah dalam keadaan aman, seperti kompor dan gas serta instalasi listrik dalam keadaan mati. Selain itu, untuk memudahkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pemilik rumah sebaiknya menitipkan kunci dengan tetangga atau dengan orang yang dipercaya.